Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam cuka Bapak program informasi antara Seputar Aceh Disini kami membahas beragam persoalan Dan informasi seputar Aceh Dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten Tentunya informasi yang kekinian Telah hadir bersama kami Pengawat politik dari Universitas Syah Kuala Bapak Abli Abdullah Selamat datang Bapak di studio antara Assalamualaikum Mungkin Disini Bapak Kita ingin berbicara sedikit Tentang kondisi kekinian Pementahan dan politik di Aceh Kita tahu Semuanya bahwa hari ini Bu Nur Aceh masih sendiri Belum ada pendampingnya Jumlo ya Mungkin Pak di awal Bisa mungkin disampaikan menurut pengamatan Bapak Selama ini Terkait dengan perkembangan politik Dinamika di Aceh hari inilah Pak Khususnya untuk Resol-provinisi Apakah cukup adem Atau bagaimana ini Pak Saya kira ini kan Ini Ini setelah Pasca Ditahannya Gubernur yang lama Bapak Irwandi Yusuf Berarti Otomatis kan yang mengaksakan Pemerintahan itu adalah Wakil Gubernur Dan beliau lah sebagai PD Sebagai PLT Dan kemarin oleh Kementerian Dalam Negeri Telah mendefinitifkan Pak Nofa ini Sebagai Gubernur Definitif Dengan otomatis Bahkan dengan definitifnya Gubernur Nofa Yang Syah Pasti ada kekosongan Daripada Wakil Gubernur itu sendiri Jadi Bagaimana cara mengisi Kosongan wakil Gubernur ini Ini yang perlu Dipikirkan bersama Karena apapun itu Wakil Gubernur itu adalah Merupakan Pembantu Gubernur Sama itu Wakil itu Wakil Presiden Wakil Gubernur Wakil Bupati Sifatnya adalah Pembantu Yang bisa menutupi Di mana Kelemahan daripada Gubernur Kelemahannya itu Ditutupi oleh Wakilnya ini Wakil Gubernur ini Bisa membagi agenda Membagi agenda Jadi harus saling Menutup kelemahan Semacam-semacam Tapi kan sekarang Posisinya Pak Nofa ini Sejak dari Setelah Ketangkapnya Pak Irwandi Tahun 2018 Yang lalu Menyebabkan Pak Nofa Jalan sendiri Sendiri saja Memerintah ini Jadi sebenarnya memang Saya kira Supaya pemerintahan yang baik Perlu juga Ada wakil Jangan Jangan Apa Jadi adanya Keseimbangan Yang bisa Menyeimbangkan Pemerintahan itu Sehingga Tidak kosong Posisi wakil ini Pak mungkin Secara Bapak melihat Ini Secara karakter Kepinan Bapak Irwandi sendiri Apakah Dia akan mampu Menjalan sendiri Sampai akhir Masa jubatan Ini begini Kalau Saya lihat Beliau ini Kan orangnya Apa Agak soft Agak soft Beliau ini Agak soft Dingin Tak berledak Kalaupun marah Tak nampak marah Di depan publik Walaupun Belakangnya Beliau itu Sudah mulai Sama Smiling general Jadi Saya kira Ini Bukan di Pihak Bagaimana Bagaimana Sanggup Memimpin Pemerintahan Saya kira Selama Tidak ada Irwandi Saya lihat Biasa-biasa saja Walaupun Semarin Sempat ada Ria-ria Interpelasi Saya lihat Sekarang Sudah diam Jadi Sudah mulai Diam Interpelasinya Jadi Mungkin Kemampuan beliau Melakukan Lobby-loby Politik ini Menyebabkan Sehingga Suara-suara Sumbang Di Dewan itu Sudah tidak Terasa lagi Kecuali Di Lapangan Seperti Hak Angkit Sekarang Yang belum Jelas Kapan Daksanakan Badan Seorang Rahayas Kemarin Kan Tidak Bisa Dipenuhi Korum Jadi Kemampuan Membuatkan Itu Di DPR Yang pertama Sangat Megubu-gubu Sekarang Seperti Sudah Seperti Kalim Seperti Tidak ada Bapak Seperti Tidak ada Kejadian Bapak Baru Waktu Angkit Kemarin Kita Bikin Besok Pak Nova Sudah Menjatuh Nah Pak Kalau Meningat Seperti Itu Kan Pak Nova Diri Bisa Mendinginkan Kampusatuan Bata DPR Dengan Kalian Pertanyaan Secara Semua Agenda Peripurna Berjalan Lancar Satu H Angkit Juga Tidak Tahu Caranya Kemana Secara Nah Apakah Kiri Nova Butuh Penamping Lagi Ini Begini Masalah Penamping Ini Beritah Undang Jadi Mengisi Kekosongan Kan Betul Dia secara undang-undang Harus Diisi Itu Wakilnya Ini Jadi Untuk Mengisi Ini Bukan Di tangan Pak Nova Tapi Di tangan Partai Pengusung Bukan Di tangan Kementerian Dalam Negeri Juga Jadi Cuma Kita Sebagai Membangun Pemerintah Yang Elegan Sebagainya Pak Nova Sebagai ketua Partai Politik Juga Partai Politik Pengusung Demokrat Beliau Mungkin Bisa Duduk Dengan Partai Pengusung Lainnya Seperti PNA PKB PDA Untuk Membangun Siapa Yang Dicalonkan Sebagai Pendamping Beliau Jangan Sampai Nanti Kita Harus Ingat Bahawa Pasal 176 6 10 2016 Masalahnya Itu Hanya Tidak Boleh Melebihi Tidak Tidak Boleh Kurang Dari 18 Bulan Tisah Pemerintahan Itu Yang Perlu Dipikirkan Dan Dalam Undang Undang Nombor Sebelas 2016 2006 Pun Juga Mengatur Hang Sama Tisah Pemerintahan 18 Bulan Ini Kan Kata Bapak Tadi Nova Sangat Dingin Apakah Sosok Wakil Nanti Yang Harus Dingin Seperti Itu Dengan Tung Beliau Itu Istri Istri Pak Nova Istrinya Kan Suami Istri Kan Supaya Langgeng Harus Orang-orang Yang Memang Bisa Diajak Berkerjasama Bisa Diajak Bermusara Yang Baik Makanya Dari Sekarang Partai Pengusung Ini Ini Seperti Tidak Ada Suara Apapun Tidak Ada Gerakan Sampai Ini Tinggal Satu Bulan Lagi Satu Bulan Lagi Tidak Ada Kesepakatan Kerana Proses Panjang Jadi Ini Partai Pengusung Mengusul Nama Kepada Gubernur Gubernur Meminta Kepada DPR Untuk Buat Sidang Paripurna Di Sidang Paripurna Perlu Dikirim Ke Kementerian Dalam Negeri Untuk Ditetapkan Tapi Ini Satu Bulan Apakah Sanggup Masa Satu Bulan Ini Cukup Waktu Tertedia Ini Perlu Dibangun Komunikasi Politik Yang Baik Antar Partai Pengusung Karena Itu Nantinya Partai Pengusung Ini Menyerahkan Kesidang Paripurna Dewan DPR Dipilih Oleh Seluruh Muta Dewan 81 Orang Bisa Melalui Mekanisme Pemilihan Bisa Melalui Mekanisme Mesyuara Nanti Disepakati Kalau Misal Antara Dewan Ini Tidak Sepakat Ada Dua Calon Yang Diusul Tidak Sepakat Berarti Itu Digunakan Mekanisme Pemilihan Kalau Dua Ini Sudah Sepakat Satu Yang Sepakat Misal Udah Besyawara Dipilih Selesai Apalagi Waktu Sekarang Sudah Sangat Terbatas Antara Partai Pengusung Ada Demokrat PNA PKB PDA Dan Ada Satu Partai Pendukung PDI Perjuangan Di Antara Kelima Partai Adakah Kekirai Tokoh Di Internal Mereka Tokohnya Banyak Tapi Layak Tidak Orang Semua Kan Ini Masalah Ini Keinginan Jadi Semua Punya Keinginan Untuk Menjadi Wagup Saya Lihat Ini Semua Ada Di PNA Ada Tiyong Ada Ibu Darwati Ada Kemudian Di PNA Di Di Demokrat Ada Di PKB Ada Ruslan Bisa Juga Orang Lain Yang Diusung Pertai Pengusung Ini Tidak Mesti Antara Mereka Sendiri Selah Misalnya Dia Mengusung Orang Lain Dia Mengusung Pihak Ketiga Atau Yang Dianggap Layak Untuk Disandingkan Dengan Apakah Apakah Sejauh Ini Sudah Ada Kabar-kabar Yang Bapak Dengar Dari Luar Partai Pengusung Ini Ini Yang Mereka Sibuk Mengisi Anggaran Ini Sibuk Pokir Di DPR Jadi Sebenarnya Ini Harus Ini Masa Sudah Sangat Terbatas Jangan Biarkan Misalnya Gubernur Berjalan Sendiri Jadi Bagaimanapun Dia harus Duet Ada Gubernur Ada Wangu Sehingga Dua-dua Ini Adalah Jadi Sehebat Apapun Orang Kalau Berjalan Sendiri Takkan Sempurna Jadi Perlu Partner Jadi Partner Yang Baik Dalam Memimpin Ini Apalagi Sekarang Kita Lihat Acah Itu Silpa Yang Tinggi Jadi Sampai 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 2 Triliun Terjadi Silpa Lagi Ini Salah Satu Perlu Teman Teman Diajak Kerjasama Diajak Untuk Bersama Untuk Dia Memikirkan Aceh Yang Masalah Yang Sangat Lumit Ini Pak Ada Mungkin Kabar Di Masyarakat Sekarang Ada Pemimpinan Besar Ada Yang 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 Mengusulkan Dua Partai Pengusung Dia Tokoh Pimpinan DPR Dulu Informasinya Seperti Itu Sah 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 Itu Diusung Oleh Partai Pengusung Jadi Ini Kan Diusul Mekanismenya Kan Pengusulan Diusul Diusul Kemudian Diserahkan Kepada Gubernur Gubernur Diserahkan Kepada DPR DPR Itu Baru Nanti Dibuat Sidang Paripurna Dipilih Dibentuknya Tim penjaringan Tidak Terserah Mekanisme Penjaringan Tinggal Duduk Aja Ini Partai Pengusung Kan Tidak Banyak Ini Tinggal Duduk Ketua Partai Ada Ketua Partai PNA Ketua Partai Demokrat Ketua Partai PDA Ketua Partai PKB Ya Kementerian PDA Tapi Indahnya Sebenarnya Karena Ini Bulu Yang Usung Pak Nova Ini Dengan Pak Irwandi Adalah Kualisi Partai PNA Ini kan Karena Ada Suara Badan Pak Irwandi Begitu Kuat Jadi Masyarakat Acay Itu Sangat Respekt Pada Pak Irwandi Jadi Agak Indahnya Sebenarnya Kalau Partai Pengusung Itu Yang Mengusulkan Nama Itu Penganti Pak Irwandi Dan PNA Tapi PNA Siapapun Yang Diusul Oleh PNA Itu Hak PNA Bisa Saja Dari Internal Kader Sendiri Bisa Juga Dia Cari Kader Lain Kader Dibuat Partai PNA Itu Saja Saja Dia Bisa Juga Cari Dari Akademisi Bisa Cari Dari Politisi Mantan Politisi Atau Seperti Yang Dikatakan Dari Mantan Kader Saja Asal Itu Diusul Jangan Menunggu Waktu Menunggu Waktu Ini Yang Bahaya Ini Waktu Kan Sikit Lagi Informasinya Mungkin Dekitar Januari Awal Tanggal 5 Akan Batas Pengusulan Apakah Kanti Serius Pastilah Kalau Serius Fokus Ini Kan Tanggal 8 Hari Ini Satu Bulan Lagi Jadi Tinggal Ada Time Frame Fokus Ini Dari Penjaringan Mana Sudah Sepakat Kalau Sudah Sepakat Kediperaan Tak Perlu Ada Pemilihan Tinggal Kesepakatan Aja Mesyuarat Kalau Ada Dua Sudah Satu Dari Dua Kita Pilih Yang Mana Jadi Yang Penting Ini Jangan Dibiarkan Pak Nofa Itu Jalan Sendiri Jadi Jumlah Bahaya Juga Juga Perlu Ada Pasangan Hidup Ini Berimbang Ada Dui Tunggal Dua Satu Satu Bantu Hari ini Banjir Kan Bisa Berbagi Bisa Berbagi Ini kan Ada Informasi Sebaru Terkait Dengan DPNA Sendiri Selaku Mungkin Paksa Yang Pengusung Suara Badannya Irwandi Irwandi Sudah Menentukan Miswa Pak Adi Sebagai Seijian Lagi Setelah Kemarin Di Pecat Kemudian Berlawanan Di Pengadilan Membentuk Membuat Koalisi Dengan Tiong Tiong Ketua Miswa Sekjen Tapi Kemudian Hari ini Keluar lagi Surat Dari Irwandi Untuk Menentukan Miswa Pak Adi Menjadi Sejian Apakah Ini Ada Keternya Dengan Untuk Kemudian Logus Itu Bagus Juga Itu Rekonsoliasi Karena Begini Itu PNA Sekarang Ini Kan Dua-dua Sah Karena PNA Belum Ada Sepengatauan Yang Saya dapat Pak Impul Dia itu ADRT Itu Masih Dua-dua Pak Irwandi Pak Tiong Pak 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 Sah Jadi Kalau Ini Bisa Muncul Misal Kalau Bisa Ada Rekonsoliasi Dan Itu Disipakati Dikomunikasikan Ini Pasal Komunikasi Politik Bukan Bicara Hukum Komunikasi Politik Yang Bagus Lobby Yang Lancar Kedalam Sesama Partai Pengusung Apakah Misal Bagus Kalau Misal Dinaikkan Dari Calon Jadi Ada Keteriwakilan Daripada Barat Selatan Jadi Dengan Itu Ada Keseimbangan Di Aceh Jadi Dan Bersisa Pemerintah 18 Bulan Ini Muncul Keseimbangan Pemerintahan Jadi Gubernur Wilayah Tengah Segdanya Wilayah Banda Aceh Ini Kemudian Wagupnya Dari Barat Selatan Sehingga Betul-betul Jadinya Aceh Dikasago Aceh Dikasago Ini Kompak Tengah Kalau Misalkan Kemungkinan Tidak Kalau Dua Orang Itu Keduanya Dari Penang Bisa Jadi Tidak Ada Masalah Tidak Ada Masalah Itu Asal Disedi Oleh Partai Pengusung Tidak Ada Problem Dua-dua PNA Mau Karena Ini Saya Lihat Ini Kalau Dari Demokrat Tidak Mungkin Karena Demokrat Orang Gubernur Sendiri Dari Demokrat Berarti Peluang Yang Ada Itu Adalah PNA PKB Dan PDA Cuma Di Antara Tiga Ini Saya Lihat Yang Yang Besar Pemungkinan Dari PNA Apalagi Ini Menggantikan Ini Paket Tunggal Paket Irkuan Innova Satu Paket Satu Satu Hari Degantinya Yang Supaya Itu Dia Menjadi Dui Tunggal Walaupun Tidak Sama Persis Dengan Pak Irwandi Bisa Minimal Ada Bisa Mengobati Luka Orang-orang Irwandi Yang Masih Ada Yang Masih Menginginkan Supaya Irwandi Innova Ini Juga Ya Walaupun Tidak Ada Pak Irwandi Degantikan Oleh Pak Irwandi Itu Sendiri Apakah Begitu Sulit Sampai Dengan Hari Ini Belum Ditentukan Orang-orang Itu Ada Apa Sehingga Ini Sengaja Dilambatkankah Begini Ini Fokus Seja Ini Tidak Fokus Padahal Alangkah Baiknya Waktu Kemarin Waktu Pelantikan Pak Nova Sebagai Gubernur Infinity Pada Saat Itu Sudah Final Nama Sebagai Nama Calon Wagu Karena Pak Irwandi Tidak Ada Di Pemerintahan Kan Sudah Hampir Dua Tahun Sudah Bisa Dikikirlah Dari masa Dada Beliau Siapa Kira-kira Yang akan Kena Sudah Pasti Pak Nova Itu Akan Menjadi Gubernur Jadi Sudah Bisa Dikikirkan Siapa Kira-kira Yang akan Menjadi Wagup Dari Pak Nova Tapi Ini Bukan Waktu Pelantikan Pak Nova Kemarin Oleh Pak Kitu DPR Tidak Ada Nama Sebenarnya Pada Sampai Itu Langsung Dikasi Nama Ini Nama Dari Pada Wagup Jadi Prosesnya Cepat Ini Kan Dari Masa Pelantikan Kemarin Sampai Hari Ini Tinggal Minus Satu Bulan Lagi Ini Saya kira Ini Harus Kejar Tayang Jadi Pihak Partai Pengusung Ini Jangan Tidur Jangan Banyak Tidur Jangan Hanya Memikirkan Pokir Jadi Sudah Saya Tinggal Pengesahan Saja Jadi Isi Jabatan Disepakati Terus Tidak Duduk Tiga Orang Duduk Sudah Selesai Duduk Pak Nova Duduk Ketua Partai PNA Duduk PDA Duduk PDA Itu Saya kira Pasti Setuju Apapun Keputusan Ini Kemudian Dari PKB Ini Yang penting Ini Terisi Jangan Kita Biarin Begini Jadi Biarin Kan Tak Bagus Jadi Pemerintahan Ini Harus Jalan Normal Ini Seperti Sekarang Kondisi Banjir Di mana-mana Kalau ada Pemerintahan Nampak Tidak ada Gub Ada Gub Datang ke Lapangan Gub Misalnya Urusan Sosial Jadi Masyarakat Bisa Terobati Sedikit Di tengah Duka Yang Lagi Mereka Alami Apakah Hanya Terkait Ini Kementerian Mungkin Dalam hal Ini Bisa Enggak Mengetes Gubernur Aceh Untuk Mencari Wakil Tidak Bisa Untang Tidak Membolehkan Cuma Menyurati Boleh Menyurati Gubernur Supaya Dalam Waktu Cepat Mengusul Nama Sebagai Calon Wakil Gubernur Menyurati Tapi Tidak Bisa Intervensi Karena Itu Hak Prelogatif Sepenuhnya Partai Pengusung Harta Pak Nopal Sendiri Sebagai Dia Gubernur Bisa Intervensi Tapi Bukan Dia Nama Kapasitas Partai Boleh Beliau Nopal Ini Ada Dua Sebagai Ketua Partai Dan Sebagai Ketua Partai Bisa Dia Intervensi Tapi Ketua Partai Bisa Dia Ajak Duduk Bersama Makan Malam Bagaimana Kita Pikirkan Sebentar Aja Ini Asal Ada Keinginan Kalau Ada Keinginan Pasti Ada Jalan Apakah Memang Bapak Nopal Sendiri Hari Ini Lihat Dia Butuh Wakil Ata Tidak Lepak Melihat Segara Jerik Nya Sepertinya Beliau Sudah Injau Dengan Sendiri Tapi Saya Tidak Bagus Saya Yakin Hati Nurani Beliau Mengincang Sebab Ada Teman Tapi Teman Yang Beliau Perlukan Teman Yang Bisa Mengisi Kekosongan Yang Apa Kan Tidak Semua orang Itu Sempurna Pasti Ada Kekurangannya Jadi Kekurangan Yang Ada Di Pak Nopal Itu Bisa Diisi Oleh Pak Wakil Gubernur Misalnya Komunikasi Dengan Ulama Mungkin Gubernur Wagu Ini Yang Dekat Dengan Ulama Sedikit Sehingga Ada Kekosongan Kekosongan Jadi Pemerintahan Ini Nampak Dia Berjalan Seimbang Jadi Seimbang Memang Harus Cari Orang Yang Tepat Pak Karena Jangan Ini Kebanyakan Kasus Di Indonesia Ini Kan Ribut Antara Gubernur Dengan Wakil Gubernur Dengan Wakil Tapi Harus Cari Orang Yang Tepat Pak Karena Fungsi Wakil Ini Sebenarnya Pelengkap Laku Saja Sebenarnya Fungsi Wakil Pembantu Pembantu Perlu Apabila Memang Perlu Bantuan Jadi Pembantu Jadi Itu adalah Wakilnya Pembantu Presiden Wakil Pembantu Presiden Ya kan Jadi Wakil Wakil Gubernur Pembantu Gubernur Makanya Supaya Cuma kan Kalau Dua-dua Merasa Sangat Kuat Kan Merasa Dia Ini Naiknya Kata-kata Saya Ada Rasa Itu Jadi Makanya Bagusnya Dikomunikasi Komunikasi Politik Serah Bagus Antara Pak Nova Dengan Partai Pengusung Carilah Wakilnya Yang bisa Saya Yang enak Saya tidur Jadi Sehingga Tidak Sehingga Pak Nova Pun Lebih fokus Dalam Menjalankan Pemerintahan Jika Mena Waktu Sudah Dekat Jika Sampai Batas Akhir Waktu Jika Tidak Adanya Wakil Gubernur Untuk Kisah Priority 2022 2022 Apakah Hanya Baik Untuk Aceh Sendiri Pak Tidak Baik Tidak Bagus Gubernur Pak Nova Hanya Memimpin Sendiri Aceh Ini Nanti Sangat Tidak Sehat Makanya Saya Haru Pak Nova Pun Dalam Kapasitas Ketua Partai Bukan Sebagai Gubernur Dan Kapasitas Ketua Partai Demokrat Terat Harus Duduk Semeja Dengan Partai Pengusung Lainnya Untuk Mencari Teman Yang Sebagai Wakil Gubernur Yang Menjadi Teman Pasangan Beliau Dalam Sisa Pemerintahan 18 Sebulan Lagi Kedepat Ini Yang Menurut Pengamatan Bapak Adakah Sosok Mungkin Yang Bapak Cukai Atau Yang Menurut Bapak Layak Menampingi Bapak Baik Dari Partai Pengusung Di Luar Dari Partai Pengusung Ataupun Dari Akademisi Mungkin Dari Pak Ini Ada Yang Sosok Yang Yang penting Gini Ini Sosok Kita Tidak Bicara Siapa Orangnya Kita Like Bicara Kriteria Jadi Bagusnya Calon Yang Menampingi Pak Nova Ini Yang Bertama Itu Orang Yang Dekat Dengan Kalangan Ulama Dekat Dengan Kalangan Mantan Pembatan Sehingga Bisa Mengimbangi Terhadap Pak Nova Jadi Kalau Pak Nova Lebih Fokus Kepada Pembangunan Ini Fokus Kepada Komunikasi Politik Dengan Pihak Yang Berseberangan Dengan Pak Nova Jadi Tidak Ada Jadi Orang-orang Berseberangan Dengan Pak Nova Ini Terwakili Oleh Wagub Ini Bisa Berkomunikasi Dengan Mereka Ini Jadi Orang-orang Yang Bagus Hubungan Dengan Ulama Bagus Hubungan Dengan Mantan Mantan Kombatan Ini Bisa Dia Bangun Komunikasi Politik Yang Bagus Sehingga Pemerintah Ini Stabil Sampai Pemerintahan Pada Pertengahan Tahun 2022 Karena Kalau Tidak Tidak Ada Pihak Yang Merasa Dikecewakan Jadi Sekarang Ini Ada Rasa Bahwa Kelompok Ada Kelompok Merasa Dikecewakan Dengan Pak Irwan Ditahan Jadi Kelompok-kelompok Ini Ada Orang Yang Mengayumi Jadi Mengayumi Sehingga Pemerintahan Ini Jadi Minimal Kita Kurangi Fitnah Jatuhi Hoks Dalam Pemerintahan Jika Pemerintahan Lebih Fokus Dalam Bidang Pembangunan Mungkin Ada Saran Dari Bapak Untuk Partai Pengusung Atau Untuk Bonoreka Sendiri Saya Begini Saya Kira Ini Partai Pengusung Sudah Bisa Bisa Sekarang Ini Bukan Lagi Memulai Jadi Ini Sudah Memfinalisasi Secepatnya Dalam Minggu Ini Calon Yang Mereka Usulkan Dan Diserahkan Kepada Gubernur Dan Gubernur Dalam Satu Minggu Kedepan Diserahkan Kepada DPR Sehingga Dalam 15 Hari Ini Sudah Selesai Sudah Ada Nama Calon Wakil Gubernur Aceh Sehingga 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 Pada Awal Bulan Januari Kedepan Sudah Turun Nama Dari Jakarta Selalu Sedih Nanti Jalan Wakil Gubernur Aceh Jadi Pak Nova Jangan Biarkan Beliau Jalan Sendiri Berarti Pada Indinya Aceh Hari Ini Tidak Baik Kalau Hanya Dimpin Satu Orang Tidak Bagus Karena Tidak Ada Pemimpin Yang Bisa Berjalan Sendiri Jadi Pemimpin Itu Perlu Partner Yang Kuat Jadi Sehebat Apapun Pikiran Kita Apabila Kita Sendiri Yang Berfikir Itu Tidak Akan Sempurna Kita Butuh Partner Teman Berdiskusi Teman Untuk Ada Hal-hal Dalam Pemerintahan Yang Bisa Saling Melengkapi Sekiranya Panova Butuh Teman Yang Bisa Saling Melengkapi Mungkin Terima kasih Banyak Pak Ini Sudah Berbincang Dengan Kami Di Program Informasi Antara Pak Mungkin Di Tengah Kondisi Politik Dan Pandemi Hari Ini Kita Harap Segera Adanya Wakil Gubernur Dan Partai Pengusung Segera Menentukan Dua Nama Ataupun Satu Nama Yang Secepatnya Secepatnya Untuk Diusuhkan Gubernur Aceh Dalam Minggu Ini Harus Oke Pak Terima Kasi Banyak Mungkin Pertemuan Hari Ini Akan Kita Sampai Di Sini Dan Isu Politik Yang Berpengaruh Terhadap Ayat Aceh Hari Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh ANS Sampai Bers Sampai Bers 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 Bers